Mahkamah Konstitusi MK akan mengumumkan hasil sidang sengketa perselisian hasil pemilihan umum PHPL pada hari ini, Senin 22 April 2024. Cara pengambilan keputusan akan bergantung dari penetapan suara Hakim MK. Juru bicara Mahkamah Konstitusi MK, Fajar Laksono, mengatakan Hakim MK telah menggelar rapat permusyawaratan hakim secara maraton. Ia menjamin informasi dalam rapat permusyawaratan hakim RPH yang mengadili gugatan ini tak akan botor. MK menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres tahun 2024. Fajar mengatakan, undang-undang sudah memberi aturan yang jelas terkait sistem pengambilan putusan oleh Hakim MK. Dia menjelaskan, pengambilan putusan diprioritaskan melalui musyawarah mufakat. Adapur, Hakim MK dapat melakukan dua kali musyawarah mufakat. Jika tidak ada kesepakatan, setelah melakukan dua kali musyawarah, maka Hakim MK dapat melakukan pemungutan suara atau voting untuk menentukan putusan persidangan. Diketahui, hanya ada delapan Hakim MK yang menangani perkara sengketa Pilpres tahun 2024, sehingga memungkinkan hasil voting 4 banding 4. Lantas, bagaimana cara pengambilan keputusan apabila delapan Hakim MK mendapatkan suara seri 4 banding 4? Pengambilan keputusan hasil sidang PH Pil akan ditetapkan berdasarkan suara delapan Hakim MK. Apabila hasil menunjukkan suara berimban, keputusan bergantung pada suara Hakim sidang pleno berada. Ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 0, 7 tahun-tahun 2020 Pasal 45 menyebut dalam hal suara Hakim itu sama banyak, maka yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi adalah suara di mana ketua sidang pleno berada. Ketentuan tersebut memastikan tidak ada keputusan itu deadlock dengan delapan Hakim Konstitusi. Berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 03 bagi PMK bagi 2003, berikut adalah penjelasan ketua sidang pleno. Ketua sidang pleno adalah ketua atau wakil ketua Mahkamah Konstitusi atau ketua sementara dalam hal ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada saat bersamaan. Terima kasih telah menonton!